Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak Dan bersuka cita karenanya Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu dan bersama-Mu Inilah Injil suci menurut Yohanes Sudah bangkit dari antara orang mati Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus, Natanael Dari Kana yang di Galilea Anak-anak Sebedeus Dan dua orang murid Yesus yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat lalu naik ke perahu Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk-pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu Ketika tiba di darat Mereka melihat ada api arang Dan diatasnya ada ikan serta roti Kata Yesus kepada mereka Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguhpun sebanyak itu ikannya Jala tidak koyak Kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara murid-murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sudah ia bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Dari dua bacaan kita bisa membandingkan Bagaimana sikap, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Petrus Baik dalam bacaan pertama Ataupun dalam bacaan Injil Dalam bacaan pertama kita melihat Atau kita mendengar tadi Bagaimana Petrus dikisahkan Dengan sungguh berapi-api Menjadi pembela Pewarta Tentang kebaikan Tuhan Bandingkan dengan Bacaan Injil Dimana Petrus Dan beberapa murid yang lainnya Justru kembali ke kehidupan mereka yang dahulu Sebagai penangkap ikan Mereka tidak melihat Tuhan yang bangkit Bahkan ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka Tentunya perbedaan ini Bisa kita maknai juga Dalam mengisi dan menghidupi semangat Paskah yang kita rayakan Menjadi murid Yesus Merayakan Paskah Yesus yang bangkit Tentunya berarti orang diajak untuk hidup secara baru Paling tidak setelah Malam Paskah Tidak kembali ke kehidupan yang lama Artinya ya Ada progres untuk menjadi lebih baik Paling tidak itu Bagaimana kita menghidupi semangat Paskah Tuhan yang bangkit Adalah dengan maju hidup menjadi lebih baiklah dari kemarin Dari sebelum Sehingga Paskah bukan hanya sekedar Liturgi Bukan hanya sekedar Upacara peringatan Tanpa mengubah diri kita Dan Dengan berubah Berarti juga kita Mewartakan Kristus yang bangkit Tentunya berubah menjadi Lebih baik lagi Maka Kita bisa melihat Atau paling tidak kita bisa Menilai Merefleksikan diri kita Bagaimana Progres kita Setelah Paskah Adakah hidup saya menjadi Lebih baik lagi Secara kualitas Sebagai pengikut Kristus Atau balik lagi Tidak ada perubahan Paskah Berlalu Begitu saja Sebagai sebuah Liturgi Ritual Yang tidak Berdaya guna Dan mengubah diri kita Tidak ada perubahan Terima kasih Tidak ada perubahan Terima kasih Tidak ada perubahan Terima kasih Tidak ada perubahan Terima kasih